Cek, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 Halo para pendengar, dimanapun kalian berada Selamat datang kembali di reaction Yang semoga saja mingguan Tidak terasa guys, kita sudah masuk di awal musim baru Dengan judul-judul anime baru Yang bakal kita nonton dan kita lihat bersama-sama setiap minggu Apakah menarik atau tidak untuk diikuti Dan sekarang, abang brewok ini yang sudah semakin brewok Pengen nonton anime dan, 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 dan Dan, dan apa? Anime apa sebenarnya? Dan, dan, dan ini Gue gak baca komiknya Satu-satu yang gue tau dari anime ini ya Orang pada bilang ini anime biji gitu Apa coba? Mencari biji atau apalah Tidak ngerti gue Sebagus itu kah? Sebagus itu kah anime dan, 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 biji-biji ini apa ini? Berapa kali gue buka Facebook Muncul tuh postingan dan, dan, dan Yang dibahas apa? Biji Ah ini ketemu bijinya ini Ini bijinya hilang Apa coba? Sebagus apa sih anime ini? Mari kita cari tau sama-sama So sampai jumpa setelah gue selesai nonton Anime dan, 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 dan ini Dan bye-bye guys Ya gue berharap semoga tidak terlalu jorok ya Gue gak nyaman soalnya Kalo nonton anime terlalu jorok gitu Tumpin, anime baru langsung opening Biasanya anime baru tuh Scene awal dulu Baru openingnya diterul di akhir Biasanya tuh dari opening bisa kebaca tuh Ini anime tentang apa Nggak pak Nggak kebaca ini anime apa sih? Dan, 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 dan Dan, 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 dan Gue nonton dulu ya Udah kelar nih nonton openingnya nih Bagus sih openingnya tadi Nih, gue nonton speed 1 nih Jarang-jarang nih gue nonton anime speed 1 sekarang nih Gue nonton ya Sabar, takak kuraken Kayak pernah denger di gintama gitu Oh iya lanjut Ini karakternya semua kayak Kayak kesurupan Cara ngomongnya tuh loh Tidak ada yang bisa ngomong dengan normal Si dance spot tuh Jadi gak drag-gadering nih Coba drag-gadering dibikin kayak gini Boleh bagus Bagus nih visualnya Betul lah, gue jadi gak drag-gadering loh Yang episode rowongan Itu ngeri loh tuh episode Ada orang dapat potong loh Gue ini, ini kalo lu gak, ini kalo lu sadar Dia lagi pamer visual loh Dari lampu center HP aja nih Wah ini kalo anime ISK sudah pakai CGI bro Sebagai orang yang sering banget nonton anime ISK ya Nonton anime beginian tuh kayak Ternyata anime bisa sebagus ini visualnya loh Bagus loh Waktu dia balik badan di cermin nih Cermin atau kaca lah ini Ini baru bilang Ini baru namanya visual bagus tuh kayak gini Kalo pake standar ISK Berarti ISK semua rata-rata busuk Bagus apa lagi scene larinya Kalo kamu kalah kejar-kejaran sama nenek turbo namanya Oh pantas tadi diliatin ini ya Telapak kaki di tembok ya Nenek larinya sampe di atas tembok loh Keren juga deh Detail visual storytellingnya bagus banget Waduh 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 cujindes Orang lagi ngomongin biji nih Malah flashback Oh iya deng ya Selama satu episode kita tidak tau nama MC ya Ternyata namanya Takakurakin Gue tau tadi mau mempertanyakan Tadi kan UFO jatuh ya Berarti kalo itu UFO ketahuan Dilihat sama orang kan Berarti alien ketahuan dong Sama banyak orang nanti Ternyata enggak pak meledak disini Ya itu tadi dan-dan-dan Anime apa Anime Ini turbo Pisang Sama biji Osamata Kakurakin Boom Kalo buat cuci mata ini Enak banget nih anime Sejauh ini sih Kalo nonton episode 1 doang ya Menarik cuman Kalo apakah animenya bagus Iya bagus Cuma apakah gue bakal tertarik Buat nonton mingguan tuh Itu hal yang beda lagi Untuk episode 1 sih ini Masih belum sih Jarang-jarang ada anime absurd sebagus Dan absurdnya gue sih setuju ya Ini anime Ini anime apa sih Nenek turbo Alien nafsuan Cuma Gue berharap Semoga di episode 1 aja ya Yang scene Si cewek dilepas bajunya Semoga Yang begitu-begitu Jangan dibanyakin lah Gue males kalo Terlalu banyak Begitu-begitu Itu mungkin satu sih Yang bikin gue Jadi kurang Kurang menikmati Tadi di tengah ya Pas nontonnya Kalo yang bagian setannya Gue lucu sih itu Terutama nenek turbo ya Tiba-tiba lari turbo Cuma pas bagian alien Gue Gue kurang sih sama alien-alien Kayak gitu Semoga Kedepannya gak banyak lah Kalo makin banyak Gue males Makin males nonton Episode 1 doang itu bang Gue baca mangannya Dan makin lama Makin jarang sih Ya semoganya Bagus lah kalo Makin jarang Kalo kebanyakan kayak gitu Males Kalo bisa perbanyak Horornya Bagian setannya sih itu Setannya sih itu Desain nenek Walaupun namanya nenek turbo Tapi desainnya Tidak ada turbo-turbo Desainnya keren banget tuh neneknya Kalo dar gedering Dibikin kayak gini Waduh Waduh Gak bakal sengeri apa itu Episode yang di dalam Terungan tuh Keren banget lah Tapi Eci-nya menurutku Bukan Eci yang dibuat merangsang sih Malah ya kayak Aduh tetep aja gue Risi liatnya Kalo dibikin horror bisa sih bang Cuma ini anime parodi Kalo memang ini anime parodi Sejauh ini bagus sih Semoga aja bukan parodi Rece-rece lah Kayak Iseke Shikaku tuh Ech Seke Shikaku tuh Rece banget parodi Parodi Karakter-karakter Sejauhnya Tapi dilihat dari episode 1 sih Sangat menjanjikan Jadi siapa itu Takakura Ken Takakura Ken tuh Sempat ada di detail kecil Gintama tuh Dia tuh artis Film action Kalo gak salah Ken Takakura Adalah Japanese actor Dan juga penyanyi Yang membintangi 200 film Tapi gue sama sekali gak expect loh Nama MCnya Ternyata Tengkakukura Syukur gue gak pernah Coba cari tau Tentang dandan Dan gue lumayan terkejut tadi Pas dia nge-reveal namanya Kalo kata Bang Eno sama orang-orang Klinson sih 3 episode pertama tuh 10 per 10 Wah kalo secara visual mah Ini Wah Bagus Lu bisa rasa Anime yang malas Sama anime yang bagus Sama anime yang Saking bagusnya Pengen pamer gitu Nah ini dandan-dandan tuh Masuk disitu tuh Anime yang saking bagus visualnya Sampai-sampai anime pengen pamer Cara dia main-main Senter cahaya Itu tuh Pamer banget bro Pamer banget Gue bisa nih bikin anime Segila ini warnanya Lightingnya Kerasa banget Terutama di bagian yang Pas mereka masih Jalan-jalan di terowongan Jalan di rumah sakit Wah Apalagi scene yang Tadi yang gue kaget tuh Scene cermin tuh Seakan-akan si cewek Lagi ngeliat ke arah layar kan Eh pas dia balik Ternyata cermin Wah itu Keren banget Kalau secara visual Bagus banget sih Cuma kalo Untuk cerita Gue belum ini sih Cerita absurd Apa yang Apa yang bisa kita nilai Dari cerita absurd Yang namanya absurd Itu aja sih mungkin Yang gue rasa risih ya Bagian Pake baju dalam doang Tadi Musiknya gimana Asik sih Kayak lagi nonton anime apa ya Persona Noragami Musik-musiknya kayak gitu kan Anime apa lagi ya Yang pake musik tipe kayak gini nih Kalo ke desain yang Gak detail mirip Mob Psycho 100 sih Gue rasa Mob Psycho 100 tuh Gak Gak serapi ini Karakternya Kalo mau dibilang ya Gue belum nonton season 3 Tapi Berdasarkan pengalaman gue Nonton season 1 Season 2 Mob Psycho memang bagus Terus tapi karakternya gak Masih mending ini Masih mending dandan Terlalu ini Tanda kutip ya Terlalu jelek Kalo Mob Psycho Itu terongannya sama bang Sama yang tidak gedering Beda hantunya Tapi kalo untuk manga Bagusan mana Mob atau Gue gak baca dandan Tapi gue baca mob Mob itu jelek Jelek Bukan itu manganya jelek Maksudnya Gambar manganya jelek Gue rasa sih Pasti lebih bagus dandan Kalau soal gambar manga Fresh Apakah nonton Dandan tuh fresh Iya sih Terutama buat gue yang Kemarin habis maraton isek Kayak semua ya Termasuk anime yang fresh loh Tapi sebagai pembaca Manganya emang Dandan-dandan Butuh pake trirol episode sih bang Biar tau ceritanya kayak gimana Nah perihal ecinya Nanti akan berkurang kok Bakalan lebih ke Referensi-referensi Urban Legend Ya entahlah ya Apakah Bakal serame ini Dandan-dandan Kita liat ratingnya dulu lah ya Ayo tebak Tebak rating Gue rasa sih gak mungkin 9 Kecuali kalo ceritanya kayak Wistoria Mungkin 9 bisa sih Ya kali Cerita substrat begini Bisa 9 Walaupun visualnya bagus 8 ini kayaknya 8,5 lah Masa 9 sih Hebat kalo bisa 9 Iya kan 8 Nggak bisa 9 Kecuali kalo cerita shonen Boleh 9 bisa tau Shonen pasaran ya Ini bukan shonen pasaran Susah 9 6 Eh Kalo anime dengan visual Sebagus ini 6 Apalagi isekai yang lebih Jangan isekai Tensura aja lah Tensura season 3 tuh langsung Ratingnya 2 bro Kalo dandan-dandan yang sebagus ini 6 Jauh banget Nggak mungkin Seniat ini visualnya baru 6 8 pasti 7 aja udah keterlaluan bro Storynya bagusan mana Mohon sama dandan Ah Kalo mau bilang bagus-bagus episode 1 Kayaknya dandan-dandan nih Anime yang nggak bisa dirabak Kalo dari episode 1 doang sih Butuh 3 episode nih Baru kita bisa bilang Menarik atau tidak Gimana menurut kalian lah Kalo dandan-dandan ini ya Gue untuk episode 1 Gue masih terkesih Masa maafi Soalnya aja sih Kalo untuk soal story Gue belum Gue belum terlalu Terutama bagian tadi tuh Yang diculik sama lain Gue kurang sih Gue kurang suka ngeliatnya Kita liat aja lah Kedepannya Semoga makin gila Kalo diliat di poster sih Ada kepiting nih Ada kepiting Ada apa lagi nih Oh sama musik sih ya Ini harus diakuin nih musiknya Asik banget Asik banget buat didengar Siapa sih yang bikin musik Di anime ini Oh ada nih Oshio Kensuke Kuenoka Oh Majoritas gue gak nonton animenya sih Tapi Kuenokatachi bro Bro Kuenokatachi tuh Detail musiknya tuh Gak masuk akal Ya itulah ya Untuk dandan-dandan Gimana pendapat kalian Apakah bagus atau tidak Tulis aja di kolom komentar di bawah Kita ketemu lagi minggu depan Dan ya Bye bye guys Oh ya Jangan lupa cek biji Siapa tau dicuri sama nenek turbo Nah Ada nenek turbo Kakek turbo kemana coba Jangan lupa cek biji